Intro Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester ke-2. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa hidup muda. Mari kita simak bersama-sama materi pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran IPS kelas 7 semester genap, yang mana dalam kesempatan pertemuan pada hari ini, kita akan membahas tentang kebudayaan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Kompetensi 3.4 dan 4.4 Kompetensi dasar 3.4 yaitu memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa peraksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Sedangkan Kompetensi 4.4 yaitu memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa peraksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah dengan menyimak penjelasan dari video pembelajaran ini, peserta didik dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha dengan benar sesuai dengan fakta sejarah. Kita akan memulai dengan materi yaitu masa Hindu-Buddha yang mana sering disebut juga masa klasik yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Anak-anak, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat sering disebut juga dengan jalur sutra. Untuk rute, di wilayah daratan maupun perairan dapat dilihat pada peta yang ibu tampilkan pada kesempatan ini. Teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia Ada empat teori, yaitu teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori Arus Balik. Keempat teori ini mengembukakan hal-hal yang berbeda tentang teori masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Waisya dikemukakan bahwa budaya masyarakat Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang. Sedangkan teori Ksatria dikemukakan bahwa masuknya budaya Hindu-Buddha dibawa oleh kaum bangsawan prajurit dan kaum Brahmana merupakan teori yang ketiga. Yang mana budaya Hindu-Buddha dibawa oleh para kaum Brahmana, sehingga dengan demikian maka berkembanglah budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan yang keempat adalah teori Arus Balik. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia mencakup berbagai bidang kehidupan. Bidang yang pertama adalah bidang pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan pada mulainya dipimpin oleh seorang kepala suku. Namun dalam perkembangan berikutnya, kekuasaan dipimpin oleh raja-raja seperti halnya yang terjadi di India. Yang kedua adalah pengaruh bidang sosial. Dalam bidang sosial ini, kita akan menjumpai empat kasta yang diberlakukan bagi mereka yang menganut agama Hindu. Ada Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Adanya pembagian kasta ini akan berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah bidang perekonomian. Pada awalnya, di Indonesia muncul pusat-pusat perdagangan. Dan pusat-pusat perdagangan ini pada akhirnya nanti akan berkembang jadi pusat pemerintahan ataupun kerajaan. Bidang keagamaan Dengan masuknya unsur-unsur Hindu dan Buddha, maka di Indonesia pun banyak masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha tersebut. Di bidang kebudayaan Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, di Indonesia telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara kebudayaan tersebut. Perpaduan ini disebut dengan akulturasi budaya. Yang nampak dalam bidang kebudayaan ini diantaranya adalah seni bangunan. Kita mengenal banyak candi di Indonesia. Salah satu yang bisa kita lihat dari tampilan ini adalah bangunan candi Borobudur. Apabila kita melihat dari bentuk fisik candi Borobudur, merupakan perpaduan antara punden berundak dengan budaya asli, budaya Hindu-Buddha yang ada di India. Yang kedua adalah seni rupa dan seni ukir. Apabila kita lihat dari tampilan slide yang ibu berikan pada kesempatan hari ini, kita bisa melihat contoh relief yang dipahatkan pada dinding pagar langkan, yaitu tembok penutup lorong yang dibangun di sekeliling candi. Seni sastra dan aksara. Salah satu contohnya adalah kisah Mahabharata dan Ramayana yang melahirkan pertunjukan seni wayang kulit. Selain itu, juga adanya penggunaan huruf palawa dan bahasa sansekerta. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, berdiri pada abad kelima masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sumber informasi sejarah berasal dari tujuh buah yupa. Nama-nama raja yang pernah memerintah Kerajaan Kutai diantaranya adalah Kudungga, Aswa Warman, dan Mula Warman. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada abad kelima masehi. Raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purna Warman. Raja ini pernah membangun saluran irigasi yang disebut dengan Sungai Gomati. Selain untuk irigasi pertanian, Sungai Gomati juga berfungsi untuk mencegah terjadinya banjir. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya, berdiri sekitar abad ke-7 masehi, merupakan kerajaan maritim. Raja terbesar Kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa pada sekitar abad ke-9 masehi. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Mataram Kuno, berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, dan dinasti Syailendra yang menganut agama Buddha. Kerajaan Mataram Kuno mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Diyah Balitung, tahun 898-911 masehi. Kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Medang. Prasasti Cunggrang adalah salah satu prasasti tertua yang ditemukan di Jawa Timur. Dibuat pada tahun 851 Saka atau 929 Masehi. Empu Sindok adalah Raja pertama Kerajaan Medang atau Mataram Kuno periode Jawa Timur, sekaligus pendiri Wangsa Isana. Raja yang terkenal selain Empu Sindok adalah Raja Dharma Wangsa Teguh. Inilah silcilah Raja-Raja Kerajaan Medang. Anak-anak bisa melihat bahwa Kerajaan Medang yang ada di Jawa Timur merupakan kesinambungan Kerajaan Mataram Kuno yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan selanjutnya. Sejarah lahirnya Kerajaan Kediri bermula ketika Raja Erlangga membagi menjadi dua kerajaannya, yaitu Panjalu, Ibu Kota Daha, dan Jenggala, Ibu Kota Kahuripan. Setelah Erlangga wafat yang diperkirakan wafat tahun 1049, terjadilah perang saudara antara Jenggala dan Panjalu. Perang itu berakhir dengan kekalahan Jenggala, namun Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu, atau yang kemudian disebut Kediri. Raja yang memerintah Kerajaan Kediri diantaranya adalah Jayabaya. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Raja Kertajaya setelah dikalahkan oleh Ken Arok. Inilah Raja-Raja penguasa Kerajaan Kediri pada tahun 1104 sampai dengan 1222. Kerajaan Singasari adalah kerajaan selanjutnya. Kerajaan Singasari terletak di wilayah Jawa Timur, didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Kertanegara pada tahun 1275. Raja Kertanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu yang kemudian dikenal dengan ekspedisi PAMELAYU. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk menggoyahkan Kerajaan Srimi Jaya dan untuk menahan serbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Kupilaikan yang pada waktu itu sedang melakukan perluasan wilayah di Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan selanjutnya. Munculnya Kerajaan Majapahit erat kaitannya dengan runtuhnya Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan pendiri Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Raja terbesar Kerajaan Majapahit adalah Hayam Murug dengan didampingi oleh Mahapati Nya Gajah Mada. Peninggalan-peninggalan pada masa Hindu Buddha diantaranya berupa Candi dan Stupa, Gapura, Petirtaan, Patung dan Arja, Relief, serta Kitab. Demikianlah pembahasan kita mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Salam pendidikan, sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.